Wuh, Shaka nya paling rambut terbaru Saya baru dilihat nih Shaka kayak gini rambutnya Sterling baru rambutnya nih Sterling Mudrik Talent and enough Mantap, Tato baru mungkin Oke, kayak gini kira-kira Wuh, apaan skornya Sesuai dengan Supercopa de Espana Ada trofinya juga Suka nih Wuh, ininya loh Gokil detailnya Para pemain Saya baru lihat 8 skor ini Ada bolanya, trofinya Kenapa trofinya 2 Worth it parah sih ini Mantap Halo semuanya, selamat datang di channel Guling Football Game, bersama saya Gulam Seperti janji saya di video sebelumnya Di series mencari page terbaik untuk PES 2021 Akhirnya saya hadirkan Virtuaret.com Page V8.3 Ini banyak yang bilang Page yang paling recommended di saat ini ya Meskipun, tanda kutip Size nya cukup besar Jadi kalian harus Mengosongkan beberapa ruang Di hard disk kalian Atau SSD kalian ya Jadi beberapa screenshotannya Dan disini kita lihat Total size of the page Jadi yang dia tunjukkan langsung Di pertama yaitu totalnya Sekitar 464 GB Atau setengah terabyte Ngeri itu Ini dia kalau pakai stadium ya Stadium nya itu Dia menyediakan yang light Sama yang besar Light nya cuma ngurangin Seratusan gigabyte ya Jadi patch nya sendiri Sekitar 169 GB Terus ada upgrade juga dari V8.2 Sekitar 14 GB Jadi sekitar Ya sekitar hampir segitu ya 180-170an Terus stadium nya Kalau kalian mau pakai Jadi stadium nya itu sifatnya opsional ya Jadi bisa kalian pakai Bisa enggak Tergantung kalian maunya pakai atau enggak Dan size hard disk kalian juga itu Sangat tergantung Ada 290 GB Jadi 2 kali lipatnya dari patch nya Jadi emang stadium nya benar-benar lengkap sih Saya pernah lihat ya List nya Ada yang versi light nya Kalau mau ya Disini dia cuma ngehilangin Beberapa useless stadium ya Kayak bekas PLD 2018 Terus ada vintage stadium Dan lain sebagainya Jadi Lumayan juga sih Kalau mau pakai ya Oke Kalau udah kalian dengerin Kalian nyimak Dengan baik-baik Kalian pikirin Apakah saya punya Slot hard disk Sebesar ini Kalau kalian punya Lanjut Disini cara install nya Seperti biasa Hilangin dulu Semua patch Atau Ya buat Pass 2021 kalian itu Suci lagi ya Tanpa Mod dan patch Kita lihat dulu ya Ada apa aja di dalamnya Upgrade dari V2 ke V8.3 Disini upgrade nya Harga pasar pemain Posisi Selebrasi goal Penampilan Aksesoris Baju Sama review Dari kompengtator nya Ada 1500 Lebih player Terus update Dari season 2003-2004 Formasi Squad pemain Number Shooter Dan lain sebagainya Dari seri B Ligua Era divisi Sama Scottish Premiership Terus juga ada update Semua winter Jadi Transfer yang kemarin Terjadi di Januari Ada Terus Legend team Ada Santos Tahun 6263 Napoli 8788 Barcelona 9192 MU 9899 Real Madrid Tahun 2004-2005 Beberapa doang ya Ada Master League Manager Ada Diego Martinez Van Doma, Terry, Leopetegi, Abel Ferreira, Farolit Sekitar 117 Terus update logo Sampir semua kompetisi Ada Vivo Vivo Club World Cup AFC Asian Cup Africa Cup Nation Dan lain sebagainya Poles lagi ya Beberapa main menu display Biar lebih keliatan Bervariasi Banyak sih gila update nya Kayaknya cukup panjang Saya ngejelasin Kayak bisa lihat sendiri lah ya Kira-kira kayak gitu Dan Ya Udah saya jelasin semuanya Jadi langsung aja Kita ke Cara install nya Tapi sebelum itu Kalau kalian mau download Ada di deskripsi video ini Nah Saya mau jelasin Cara download nya Disini kan ada Torrent Sama Mega Jadi kalau kalian Klik Direct download itu Maksudnya ke Mega ya Dan Mega ini punya limit Kecuali kalian mau bayar Dia gak akan ada limit Tapi kalau kalian gratisan itu Ada limit Sekitar berapa giga gitu Jadi Kalian gak bisa download langsung Semuanya Ada juga torrent Kalau torrent tuh Kayak pake ini nih Nah ini pake bitorrent Kalian bisa cari sendiri Tutorialnya Disini Agak VVC ya Jadi Kadang cepet Kadang lambat Padahal Kalau saya pake Internet Download Manager Itu Cepet Tapi kalau pake torrent Itu lambat Jadi Saya sedain opsi Nah ini saya nemuin link Dari Page new update Nanti linknya di deskripsi Dia masukin Ke Share mode Jadi share mode ini Lumayan cepet ya Kalau kalian download Kalian klik kanan Nanti Dan akan muncul Seperti ini Sekitar 4 giga Satu partnya Tapi ini untuk V8.0 Nah kalian harus download Sekitar 22 part Nah abis itu Kalian download juga Update V8.1 Nah disini Terus kalian juga Download juga update V8.2 Kayak gini Disini Share mode Nah abis itu Baru kalian bisa download ini Upgrade dari V8.3 Sekitar 14 gigabyte Dari torrent Atau mega Bebas ya Kalau saya dari torrent Karena cuman Berapa ini 4 4 12 giga doang Jadi cuman sebentar ya Downloadnya gak kayak ini kan Hampir banyak banget tuh 4.3 x 24 part Banyak banget Makanya saya saranin Kalau kalian mau ikutin Cara download saya itu Kayak gitu ya Nah disini Kalau kalian perhatikan Ada Yang kebalik-balik ya Ada Jadi 6.7 9.9 Ini 8.8 Yang gak ada Saya saranin Bisa download dari sini Saya juga Link di deskripsi Buat V8 Oke Kayak gitu Nah Kalau kalian udah download Nanti akan muncul Seperti ini ya Nah Kalau kalian udah download V8 Ada 22 part Kira-kira seperti ini Untuk ukurannya Saya kasih Spill ya Sekitar 84 Gigabyte Kalian harus siapin Kuota Untuk download Atau pake wifi Lebih mending Nanti kalian ekstrak Ini harus berurutan Dan dipasangin Di satu tempat ya Jadi Part 1 Sampai part 2 Itu harus di satu tempat Dan Namanya harus berurutan 1 0 2 0 3 0 4 Jadi Kalian tinggal Klik kanan Winrar Terus kalian ekstrak file Atau ekstrak here Bebas Nanti dia akan Mengekstrak sendiri ya Dan hasilnya seperti ini Nah Kayak gini Terus V8 1 nya juga Jangan lupa di ekstrak Kayak tadi V8 2 nya Dan V8 3 nya Update nya Jadi Kalau kalian udah Nanti akan Mungkin seperti ini V8 V8.1 V8.2 V8.3 Update Nah Kalau udah kalian kayak itu Untuk V8 Caranya itu Tinggal kalian Klik kanan disini Kayak kalian Install Aplikasi Dan lain sebagainya Kalian run Administrator Nanti dia akan Seperti ini Nah Terus kalian jangan langsung Next Tapi browse dulu Ketempat Dimana kalian menyimpan PES 2021 nya Misalnya kalian disini Mana Steam Steam app Common Kalau saya disini ya Kalau kalian mungkin beda lagi tempatnya Nah Disini kalian bisa pilih E-Football Tapi kalian pilih di luarnya Di common Soalnya nanti akan muncul Kedeteksi E-Football ini Nah kalian oke Baru kalian next Kayak gitu ya Jadi cara Installnya kayak gitu Saya udah ya Jadi Gak usah install lagi Soalnya lama banget loh Saya malam nungguin Sebelum syuting ini Nah nanti PES nya akan muncul Seperti ini Jadi dia akan langsung Menyatu dengan PES 2021 kalian Kalau kalian udah next tadi Dia akan install Cukup lama Jadi tungguin aja Nah abis itu V8.1 nya Yang udah kalian ekstra Nah ini Kalian tinggal copy Masukin ke Tempat PES 2021 kalian Nah misalnya gini Nah dia akan copy Ini sengaja saya Sekarang ya Biar kalian bisa lihat Duh udah 12 giga Lama banget Aduh Yaudah Tunggu aja sampai selesai ya Nah udah Sekarang masukin V8.2 ya V8.2 Untuk edit nya Kalian bisa Masukin aja Nanti yang V8.3 Soalnya itu versi Yang terbarunya Oke ini Ini cukup sebentar Untuk V8.2 nya Kita siap-siap Ke V8.3 Kayaknya ini bakal lama Lama lagi nih Oke Oke Before installing Space Ntar Replace Oke Untuk V8.3 Ada sedikit pesan ya Dari yang buat Oke ini Read Before installing Disini Masuk ke EFootball LiveCPK V8.4 Asset Model Character Face Real And delete The following order Oke Berarti kita harus Deletein Beberapa Namanya LiveCPK V8.4 Asset Model Character Face Real Model Character Face Real Terus 937 Kita hapus Kayaknya ini yang bikin Crash kali ya 937 937 Nah ini Kita hapus Terus Apa lagi 17 110 Oke Kita udah hapusin Semuanya Sesuai instruksi Nah abis itu Kita baca lagi apa Udah ya Berarti langsung Kita boleh Copyin Copy Masukin Ke EFootball Passnya Aduh 13GB Nunggu lagi Tunggu abis Kalau udah selesai Oke Udah semuanya Di install Dan dipasangkan Jadi Cukup Butuh banyak Waktu Dan Storage Dan download Dan lain sebagainya Untuk pasang patch ini Kalau kalian merasa Tidak worth it Dari review saya Mending jangan ya Pakai aja Patch lain Yang udah saya pernah review Dan terbaik Menurut kalian Oke Langsung aja Kita coba Buka Space 2021 Dengan Virtua Red Oke Virtua Red Virtua Red Dotcom Page Akhirnya Kita coba Page nya V8.3 Udah versi yang terbaru Dan Halan Jadi cover Terbaru sekarang Halan Dengan Travel Winners nya Kita lihat Siapa aja Icon Dari page ini Paling halan Bape Mudrik Sehingga mungkin Mudrik Messi Masih ada Harusnya Messi Oke Halan Harry Kane Messi Dan Bellingham Mbappe Justru gak ada Disini Oke Kita bisa buka Local match Dan lihat Tim-timnya Asia Kita lihat Apakah ada Indonesia Tidak ada Kita lihat Premier League Untuk logonya Barley baru Oke Luton Town Banyak Yang baru Kita lihat Ininya Apa namanya Tuh Pemain-pemainnya Real face nya Apakah hampir Semuanya dapat Real face Oke Manager dulu deh Kita lihat Manager Premier League Mingga Arteta Uni Emery Ma Pochettino Patrick Fiera Jurgen Klopp Josep Guardiola Eric Ten Hag Antonio Conte Emang Tutenham sekarang sama Antonio Conte Nuno Tingham nya gak ada ya Nuno Ospera Santos Oke Kita lihat La Liga Saffi Simone Ernesto Valverde Ancelotti Oke Udah Bener semua Sekarang kita lihat Para pemainnya Untuk Muka Gabriel Jesus Ketiah Uh Saka nya paling Rambut terbaru Saya baru lihat Saka kayak gini Rambutnya Trossard Martinelli Odegaard Smithrow Fabio Vieira Hampir semua real face Tommy Partey El Nenny Declan Rice Cedric Ben White Ben White nih mukanya Saya baru lihat nih Bagus Tommy Asu Ini real face nya sih terbaik Real face nya terbaik Let's go David Raya Ramsdale Hain Ini enggak Hedison Real face nya sih Bagus banget ya Nicholas Jackson Tuh Bagus Bagus loh Madueke Matos Sterling Baru Rambutnya nih Sterling Modric Talent and Enough Mantap Tato baru Mungkin Baju Chelsea nya Ya Mirip Diego Morera Real face Ngku-ngku Ini rambut-rambutnya pada baru Palmer Enzo Saya bilang sih ini Real face paling bagus Enggak sia-sia Seharusnya kalian download Sekitar 169 GB Bettinelli Liverpool Darwin Nunes Salah Salahnya juga Baru loh Diego Jota Luis Dias Gakpo Harvey Elliot Tiago Alcantara Mechalister Wah enak banget nih Kalo main pass Kalo main pass Pake ini Wataru Endo Arnold nya baru Nice 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 banget nih Alvarez Nice Alan Doku Obob Grilis Baru rambutnya Eh Grilis ini bukannya Saya lupa sih Foden Nah De Bruyne yang panjang Mantap Bernardo Kovacic Walker Lewis Banyak yang Real face Uh Akanji nya baru Ini rambutnya Gokyo Ada Gepardio Sayatan di alisnya Mantap Kok ini Keeper ketiga nih Ederson Iya ini Bagus lah Emu Hoilun Bagus Hoilun ini saya baru liat Emu kayaknya kayak gini Antony Garnacho Beda ya Dari semua Review page Saya baru liat Muka yang Garnacho Yang kayak gini Marjala yang kayak gini Rasput yang kayak gini Bruno Bagus sih Sorotire Kobimaino mana Nah ini Kobimaino 18 tahun McTominay baru rambutnya Gokil sih Lengkap parah sih Aduh Mantap 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 Siapa yang rambutnya Kira-kira Bagus Lamini Amal Coba disini Lewandowski Victor Roge Mark Giu Joe Felix Joe Felix ini juga baru Ada sedikit janggutnya Naim Garcia Rapinja Baru Lamini Amal Gokil 16 tahun 76 Ngeri ini Kalau dijadiin Aset di Master League Ferran Torres Angel Alarkon Fermin Lopez Gavi Gundogan Real Twitch-nya Bagus banget loh Oke lah Langsung aja Kita coba Main Master League Oke kita edit Eh edit Salah Kualitasnya Saya belum dinaikin Mungkin Gak tau Zoom setting Video setting Nah kan High Oke coba kita Mulai dengan Master League Logo FIFA World Cup-nya Saudi Arabia FIFA Club World Cup-nya Di Saudi Arabia Itu banyak Yang baru nih Logo-logo Cup-nya Ini Super Cup Italia Ada UFC Dan lain sebagainya La Liga-nya Coba kita pake Barcelona Ini untuk Ini ada 117 katanya Coba kita buktikan Apakah bentul 117 Manager Yang bisa kita pilih Betul ya Eh beda 2 Dia korupsi 2 Coba kita pake John Terry Oke Oke Superstar Ini kita pasang 5 menit Aja ya Gimana nih Untuk Master League-nya Apakah suasananya Barcelona Oke Mantap ya Untuk suasanasi harus di Saya belum mengaktifin modnya Kayaknya MLM My Team Nama modnya Tapi untuk baju Di ininya Udah bagus Mantap Frank Gede Yong Pemain kepercayaannya juga Langsung kita skip aja Ini latar abunya sih Saya suka ya Oke Kita oke-okein aja Meet the press Oh Spotify La Liga Ini banyak Yang baru ya Fresh start Sponsor-sponsor baru Barcelona Atau Spotify Esterella Cupra Ambilight Dan lain sebagainya Oke Kira-kira seperti ini Untuk tampilan Master League Dari Oke Kita bisa langsung forward Kita main ke hari pertandingan kali ya Biar lebih asik Ini kita lawan Madrid Di Supercopa De Espana Sekalian kita lihat Gimana Oh ada ininya juga ya Nah ini Sebelum mulai cup tuh Ada Sedikit video-video yang kayak gini Buat Mempercantik lah ya Karena di video Kita bisa skip aja lah Biar Gak kena copyright Oke To the next match Untuk Real mini face-nya Menurut kalian gimana Kata-kata Luman bagus ya Disini Coba kita pasang Jua Felix Oh Lamin Yama Ya Rapinnya Di kiri Frankie Dayong Pedri Rauho Nice Oke Untuk stadium Stadium Karena saya gak pake stadium Jadi kayak gini Untuk baju Kokelnya keren sih Bajunya ya Baju kedua Madrid Cakep juga tuh yang hitam Untuk baju Barca Ada Ini Ini Tiga baju ya Untuk Madrid Kenapa ada dua Gatau Oke langsung aja Kita coba Latar Backgroundnya juga Saya suka ya Sebelum cup Ada menunya gitu Dan temanya juga Jadi membawa hype Untuk Untuk Suasana cupnya Oke Kayak gini Kira-kira Oh Papan skornya Sesuai dengan Supercopa De Espana Ada Ada trofinya juga Suka nih Oh Ininya loh Kokeel detailnya Untuk para pemain Saya baru liat Papan skor ini Rambut konde Bagus loh Terus Tegan Dengan rambut Dan muka Ada bolanya Trophynya Kenapa Trophynya dua Worth it Parah sih ini Kameranya kayak gini Kenapa nih Tapi lebih enak sih Kayak nonton TV ya Laminiama Push Oh Chance-nya juga Ada jalan ya Riong Pedri Kira-kira kayak gitu ya Untuk Atmosphere Dari Champions League Menurut saya sih Lumayan bagus Atmosphere-nya Dan Saya ingetin lagi Ini bisa berjalan Tanpa Stadium ya Jadi Kalau kalian mau download Page-nya doang Bisa Kayak saya Di video ini Ini gak pake stadium Karena Storage saya penuh Dan Ya Kalian bisa Pake stadium juga Bisa enggak Jadi Stadium itu cuman Opsional Mungkin kalian lebih cocok Kalau pake stadium Misalnya kalian main Di Master League Kayak gini ya Jadi Ada Apa namanya tuh Tandang Kandangnya Gitu lah Kalau main sesekali Sama temen sih Yaudah kayak gini aja Gak usah pake stadium Yang aneh-aneh gitu ya Oke Segitu aja dulu Untuk video kali ini Review page terbaik Menurut saya Di Page 21 Jatuh kepada Virtua Red sih Tapi Saiznya Lumayan Gede Untuk kalian Korbankan ya Dimana Menurut kalian Untuk pertuaran Kali ini Jangan lupa Like Share Subscribe Bagian Kepara Pecinta Pes 21 And See you in Another Video Bye Bye